Lembah nirmala jilid 11. Sambil tertawa terbahak-bahak pedang kayu segera bangkit berdiri, katanya kemudian, Lin Lin, ajaklah Wong Kim beristirahat. Layani kehendaknya secara baik-baik dan jangan sampai menyinggung perasaannya besok aku tentu akan memberi hadiah besar untukmu. Kemudian setelah mengucapkan sampai jumpa esok pagi, bersama Pat Bin Yihang Kek Jin ia melangkah pergi dengan langkah lebar. Kim Tisya benar-benar tak mampu menahan diri, tubuhnya hampir seluruhnya terjatuh ke dalam pelukan Lin Lin dengan hati berdebar keras buru-buru Lin Lin memayang tubuhnya, tapi Kim Tisya terlalu kekar, gadis itu dibuat mandi keringat dan tersengkal-sengkal napasnya cepat-cepat dia menghindari tatapan matrekan-rekan. Bunda yang lainnya yang penuh rasa dengki. Di bawahnya pemuda itu menelusuri seram di samping yang panjang ketika mencapai ujung seram di sana, ia betul-betul sudah kehabisan tenaga. Kebetulan sekali, kaki Kim Tisya tersangkut batu waktu itu sehingga tak ampun lagi badannya roboh terjengkang ke depan. Lin Lin tak mampu menahan tubuhnya yang berat, sambil menjerit kaget, ia ikut terjatuh ke tanah. Waktu itu langit sudah gelap, tiada cahaya bintang tiada rembulan, di tengah kegelapan malam hanya angin dingin berhembus kencang menerbangkan ranting serta didaunan. Kim Tisya terlelap tidur di atas badan Lin Lin yang tertindih di bawahnya. Namun angin dingin yang berhembus lewat membuatnya bersin dan setengah sadar dari mabuknya. Ketika menjumpai Lin Lin terlentang di bawah tindihan tubuhnya dalam keadaan tersengkal-sengkal cepat-cepat ia membimbingnya bangun seraya bertanya, Lim Lin, apakah kau terluka tidak? Tidak, aku takut Wong Kim yang terluka jawab Lin Lin lirih. Kim Tisya terharu sekali, dengan maksud mencari letak luka di tubuh nona itu ia berusaha merabahnya ke sana kemari. Namun malam sangat gelap hingga sukar melihat kelima jari tangan sendiri ia tak tahu tangannya telah menggerayang sampai ke bagian tubuh yang mana. Lin Lin katakan kepada ku bagian manakah tubuhmu yang terluka bisiknya lirih. Lin Lin gelisah di samping jengah meski di tengah kegelapan malam yang mencekam, namun kesucian badannya sempat digerayangi pemuda tersebut tanpa terasa katanya sambil menangis terisak, Chuan Kim, aku tidak terluka, kau, kau jangan berbuat begitu, Kim Tisya melirik kembali tangannya lalu berkata keheranan, mengapa kau menangis? Aku toh tidak berbuat apa-apa padamu, Lin Lin malu sekali, ia tak mampu berkata selain memejamkan matanya rapat-rapat. Kim Tisya duduk bersandar di ujung serambi panjang yang berlantai batu hijau, di tengah hembusan angin malam, ia menarik bajunya hingga dadanya terbuka, seketika itu juga tubuhnya terasa segar kembali. Mengapa sih kau menangis kembali? Tanyanya keheranan. Mari duduklah di sampingku, kita isi waktu yang senggang ini dengan bercerita. Kau tahu semasa masih di gunung dulu setiap malam tiba apalagi pada malam yang gelap tak berbintang seperti hari ini aku paling senang. Mendengarkan cerita setan kau lain perasaan kita waktu bisa menjadi tebang, terangsang dan seru sekali Lin Lin kau bisa bercerita setan Lin Lin yang lemah lembut justru paling takut mendengar cerita setan, tanpa terasa ia menggeser badannya hingga duduk merapat di samping pemuda itu, serunya agak gugup. Aku tidak pandai bercerita aku takut setan agaknya Kim Tisya masih agak mabok ia segera tertawa nyaring setelah mendengar perkataan itu, serunya, setelah bernyali kecil, aku saja tidak takut, apa sih yang kau takuti kau kan orang lelaki protes Lin Lin ini laki-laki manusia, perempuan pun manusia, kalau aku tidak takut setan. Kenapa kau mesti takut teori yang membingungkan hati ini kontan saja membuat Lin Lin melongo dan tak mampu menjawab. Lagi-lagi segulung angin dingin berhembus lewat menggigilkan seluruh badan Lin Lin ini ia semakin merapatkan tubuhnya di samping Kim Tisya bisiknya ketakutan, Chuan Kim, Kim Tisya berkerut kening, tiba-tiba tukasnya, aku bernama Kim Tisya, kata Tuan di muka nama margaku benar-benar mengkilik-kilik hatiku, jangankah sebut Tuan lagi kepadaku Kim, Tisya, kau tidak kedinginan bisik Lin Lin kemudian agak tergagap. Kim Tisya tertawa tergelak. Haaah, 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 sepanjang tahun aku hidup di tengah hutan belantara yang jauh dari keramaian dunia. Kedinginan, basah, lembah dan kesepian sudah menjadi kebiasaan bagiku. Apa artinya hembusan angin seperti ini? Coba lihatlah, bukankah dadaku pun kubiarkan terbuka lebar dengan perasaan. Ingin tahu Lin Lin melirik sekejap hatinya segera berdebar keras ke kekaran dada pemuda tersebut menimbulkan suatu perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Dengan agak tersipu-sipu ia berbisik, Kim, Tisya, kau, kau belum pernah berhubungan dengan kaum wanita buat apa kau menanyakan persoalan ini? Tanya Kim Tisya keheranan sekilas warna merah menghiasi selembar wajah Lin Lin dia amat jengah dibuatnya tapi selang sesaat kemudian Dan katanya lagi, aku hanya iseng saja bertanya HMMM, berhubungan sih pernah berhubungan namun kami tak pernah mempunyai hubungan yang mendalam. Kenapa tidak menarik hatiku kau benar-benar seorang manusia aneh apanya yang aneh? Masa berkumpul dengan kaum wanita mesti menarik hati sekali lagi paras muka Lin Lin berubah menjadi merah padam karena jengah, tetapi dia pun enggan merubah pandangan sendiri Kembali kembali ujarnya, orang bilang setiap enghiong menyukai perempuan cantik, kau pantas disebut seorang enghiong mengapa, mengapa engkau tidak-tidak menyukai wanita cantik? Maksudmu jawab Kim Tisya sambil tertawa Bukankah aku pernah berkata kepadamu, perempuan tidak mendatangkan daya tarik bagiku? Aku tidak memahami soal cinta kasih sejak kecil aku hidup di tengah gunung yang terpencil Aku hanya tahu siapa baik kepadaku, aku pun baik kepadanya orang jahat kepadaku Aku pun jahat kepadanya apa sih manfaatnya memahami soal cinta kasih? Dari ayah pernah ku dengar, cinta hanya mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri oleh sebab itulah aku tak pernah mau membayangkan soal yang satu itu Lin Lin menjadi sangat kecewa setelah mendengar perkataan itu, tapi ia tak puas menyerah begitu saja segera katanya lagi Suatu hari kau pasti akan merubah pandanganmu yang keliru itu HMM Tidak mungkin aku yakin ini tak mungkin akan terjadi pada diriku Jawaban itu diucapkan tegas dan penuh keyakinan membuat Lin Lin hampir menangis sangking kecewanya Namun ia pun tak dapat memberikan komentar apa-apa Kim Tisya, kau adalah lelaki yang tidak berperasaan bisiknya kemudian Omong kosong, kau sendiri yang tidak berperasaan Dan aku bukan mengajakmu berdebat pinta Lin Lin pedih Kim Tisya tertawa, segera katanya Kau mengatakan diriku tak berperasaan sebaliknya Sampai di mana perasaan sendiri Aku mempunyai perasaan yang amat tebal Kata Lin Lin sambil menghela nafas sedih Tapi aku tak punya tempat sebagai pelampiasan dari semua perasaanku itu Kenapa, tiada jawaban sama sekali Kim Tisya segera menggunggam tangannya dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya Lalu katanya keras-keras Katakan kepada ku Lin Lin yang lemah tak bertenaga tak sanggup menahan diri Begitu ditarik keras-keras pemuda tersebut Tubuhnya segera terjatuh ke dalam pelukannya Rasa malu, menyesal dan suatu perasaan yang aneh sekali Entah rasa manis atau menderita Membuat nona itu amat gelalisah dan tak mampu berkata-kata Katakan padaku kembali Kim Tisya mendesak Tiba-tiba Lin Lin menangis terseduh dengan air matu Bercucuran katanya lirih Jangan-jangan desak diriku aku Aku tak tahu bagaimana mesti menjawab Bau harum gadis perawan yang menusuk hidung menyebar ke sekeliling sana Membuat Kim Tisya merasa kenyamanan yang belum pernah dialami sebelumnya Tanpa terasa ia peluk gadis itu kencang-kencang dan bertanya keheranan Heran, mengapa tubuhmu begitu harum Lin Lin tidak tahu bagaimana mesti menjawab Ia berusaha meronta namun tak berhasil Akhirnya sambil menangis ia meminta Kim Tisya, lepaskan aku Kim Tisya sama sekali tidak menjawab Benaknya sedang diperas untuk mencari jawaban Mengapa tubuh nona itu begitu harum? Bau lelaki yang aneh menimbulkan pula perasaan nyaman bagi Lin Lin yang selama hidup belum pernah bersentuhan dengan kaum pria Perasaannya terbuka seketika rasa girang pun menyelimuti seluruh perasaannya Ditambah lagi ia memang menaruh perasaan lain terhadap pemuda tersebut Maka setelah usahanya meronta gagal Ia pun tidak memberontak lagi Pipinya persis menempel di atas dadanya yang bidang Tubuh yang kekar berotot itu membuatnya seperti mabuk Dekat teki yang semula mencekam perasaannya tentang laki-laki tiba-tiba saja seperti terjawab sama sekali Ia seperti baru sadar betapa mempesonannya seorang lelaki bagi pandangan gadis remaja seperti dia Mendadak ia memeluk pemuda itu kencang-kencang Lalu bisiknya dengan suara setengah merintih Tisya, ada apa ketika dilihatnya gadis itu memeluk tubuhnya kencang-kencang Dengan rasa ibat tanyanya Apakah kau kedinginan Lem Lin 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 tidak menjawab pertanyaan itu Ia berguma melirih seolah-olah sedang menuangkan seluruh perasaan hatinya Tisya, sukakah kau dengan kehidupan semacam ini Kim Tisya berkerut kening Ia tidak mendorong gadis itu karena disangka kedinginan Sahutnya, aku menyukai kehidupan yang bebas merdekat tanpa kekangan Saban hari mengembara sejauh ribuan li Berkelana mengarungi seluruh jagad Seandainya, seandainya ada seseorang mendampingimu Sering menyanyikan lagu untukmu Bukan, bukankah kehidupanmu akan lebih bahagia ya Tentu saja, tapi siapakah yang bersedia mendampingiku Saban hari menyanyikan lagu merdu untukku Lin Lin merasakan pipinya panas Agak terengah bisiknya Andai kata, aku, aku bersedia Oha, alangkah bahagianya aku teriak Kim Tisya kegirangan Suara nyanyian merdu merayu Belum pernah ku dengar suara semerdu Suara nyanyian mu Lin Lin sangat gembira Biarpun hanya beberapa patah kata yang sederhana Namun mendatangkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan dengan kata-kata dalam hatinya Ia memeluk pemuda itu lebih kencang Lalu katanya lagi lirih Tisya, aku bersedia mendampingimu untuk selamanya Kau adalah lelaki yang baik tak mungkin menganiaya diriku Kau lebih gagah dan baik ketimbang orang-orang yang berada di sini Kim Tisya kegirangan setengah mati Dengan rangkulan yang penuh bertenaga Ia peluk nona itu sampai terengah-engah Lin Lin kau baik sekali Entah karena luapan emosi atau desakan biologis Tiba-tiba saja pemuda tersebut ingin mencium wajah Lin Lin yang cantik Jelita terutama bulu matanya yang setengah terpejam Lin Lin yang berada dalam pelukannya merasakan badannya gemetar keras Ia tidak menjawab Napasnya terengah karena rasa malu yang sangat Ya, bagaimana mungkin seorang gadis yang masih suci bersih dan perawan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan lawan jenisnya? Ia tak lebih hanya bisa menanti dengan perasaan sangat aneh Sementara itu Kim Tisya berpendapat Nona itu membungkam berarti telah menyetujui permintaannya Maka ia segera menundukkan kepalanya dan mencium pipi, metu serta kening Lin Lin dengan bibirnya yang berbau alkohol Suatu perasaan nyaman yang aneh membuatnya ingin mengulangi kembali perbuatan tersebut Ciuman demi ciuman berlangsung terus secara bertuli-tuli Lin Lin sendiri pun gemetar keras Dia tak dapat melukiskan bagaimanakah perasaan nyaman yang dirasakan ketika itu Seperti terkena aliran listrik bertegangan tinggi seluruh organ tubuhnya Seolah-olah ikut bergetar keras tubuhnya gemetar dan tiba-tiba saja menangis Tangisan seorang wanita seringkali menandakan perasaan girang, sedih atau murung Tapi ia tak tahu mengapa air matanya meleleh saat itu Tangisan yang menandakan kelemahan kaum wanita ini bukan saja tidak berhasil menghentikan niat Kim Tisya untuk menciumnya Malah sebaliknya mengobarkan napsu nemakin Memberas setiap orang lelaki memang mempunyai perasaan demikian apalagi di saat kaum wanita menunjukkan kelemahannya Hal itu justru meningkatkan kegembiraan serta kepuasannya Ciuman Kim Tisya di seluruh wajah Lin Lin mendatangkan kobaran napsu yang makin membara di dalam dadanya Rasa hangat dan nyaman membuat pemuda itu memeluk Sinona semakin kencang Tindakannya pun melangkah lebih jauh lagi Di saat keempat lembar pipinya saling bertemu, Lin Lin merasa bagaikan disambar petir Hampir saja membuatnya jatuh pingsan Engkoh Sya, jangan, jangan berbuat begitu Pinta Lin Lin sambil menangis Kalau aku men paksa, mau apa kamu pikir Kim Tisya di dalam hati kecilnya? Pemuda ini memang keras kepala Seringkali dia senang berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki lawan Justru kesengajaannya itulah seringkali membuatnya terlibat dalam pelbagai masalah Dalam keadaan demikian, tentu saja Lin Lin tak bisa berbuat banyak selain pasrah dan membiarkan pemuda tersebut berbuat sekehendak hatinya Ketika segulung angin dingin berhembus lewat, Kim Tisya baru melepaskan rangkulannya yang kencang Meski dia agak berat hati meninggalkan pinggang Lin Lin yang ramping, dadanya yang montok dan halus itu Ketika ia mencoba menengok Nona itu, tampak Lin Lin yang lembut sedang menangis terseduh-seduh Isak tangis yang begitu memedihkan hati dari si Nona membuatnya menjadi tak tenang Maka sambil membelai rambutnya yang halus, hiburnya pelan Sudahlah Lin Lin, tak usah menangis terus, memang aku yang bersalah Aku telah mempermainkan kau, Lin Lin tidak menjawab Punduknya masih bergoncang keras menahan isak tangisnya Sementara dadanya naik turun mengikuti napasnya yang masih tersengkal Kesemuanya ini menambah rasa ibah bagi siapapun yang melihatnya Entah dari mana datangnya dorongan perasaan Tiba-tiba Kim Tisya berbisik pelan Lin Lin, aku, aku berniat memperistri dirimu, sering ku dengar dari ayah Katanya seorang gadis hanya boleh kawin dengan seorang selama hidupnya Lagi pula tak boleh tak senonoh dengan gadis lain Maka, aku pikir lebih baik kau menjadi istriku saja Mau bukan Lin Lin semakin terbungkam dalam seribu bahasa Dia cuma mengangkat kepalanya dan menengok sekejap dengan matanya yang terbelalak lebar serta berkaca-kaca itu Mendadak timbul kembali keinginan Kim Tisya untuk menciumnya Tapi ia tak berani berbuat sembarangan Maka sambil merangkul hinggangnya ia berbisik Lin Lin, aku menyesal Kuharap Kasudi memaafkan diriku bersediakan kau menghantarku ke kamar tidur-tidur Dengus Lin Lin dingin Kim Tisya memutar biji matanya Mendadak paras mukanya menjadi merah padam cepat-cepat Katanya lagi agak tergagap Lin Lin, bukan, bukan soal itu yang ku maksud Maksudku, aku, aku hendak beristirahat Saking gugup dan tergagapnya Sehingga tak jelas yang diutarakan keluar Lin Lin menjadi kegelian Ia tertawa merdu lalu katanya Baiklah, akan ku hantar dirimu Betapa leganya Kim Tisya ketika dilihatnya Nona itu sama sekali tidak marah sambil tertawa katanya lagi Sudah ku duga, kau memang orang baik Pasti tak tegam menampi keinginanku Sambil menggigip bibir Lin Lin segera merangkul Linggang pemuda itu dan berusaha memayangnya Ketika Kim Tisya mencoba mengamati wajahnya Tampak air metu Nona itu belum juga berhenti menektes Hal ini membuatnya amat terharu Serunya tanpa sadar Lin Lin, bila kau bersedia kawin denganku Aku pasti akan melayanimu secara baik-baik Lama sekali Lin Lin membungkam Kemudian baru sahutnya pelan Aku mengerti, sewaktu melewati sebuah ruangan Terlihat cahaya api melintas lewat Kim Tisya mencoba menengok ke sana Tapi jendelanya bertrali besi Sedang di dekat pintu trali itu bersandar Sesosok bayangan tubuh yang samar Sayang cahaya api tadi hanya melintas sebentar Lalu lenyap sehingga Kim Tisya tak sempat melihat isi ruangan dengan jelas Maka segera tanyanya Lin Lin siapa sih yang berada di sana Lin Lin menengok sekejap ke dalam ruangan Lalu jawabnya, seperti seorang gadis asing Konon ia diculik oleh anak buah pejabat pengawas Kang Lam yang hendak dipersembahkan kepada Cuan pembesar sebagai istri mudanya yang ketujuh Tapi ia menolak malah melukai wajah loya Akibatnya perempuan itu disekap dalam ruang tersebut Kim Tisya menjadi amat mendongkol setelah mendengar keterangan itu Tumpatnya tanpa terasa HMM perbuatan pembesar itu betul-betul terkutuk Baru selesai perkataan tersebut Diutarakan mendadak saja muncullah dua sosok bayangan hitam dari depan sana Sambil membentak keras Kata Sandi dia adalah adik seperguruan Gito Aya Gito Aya memerintahkan aku untuk mengantarnya pulang ke kamar Lin-lin kau disitu dua orang yang berada di balik kegelapan segera menegur Kedua orang itu segera mengiakan dan beranjak pergi dari sana Lamat-lamat terdengar suara orang itu sedang bergumam Bocah keparat itu benar-benar punya rejeki S.T.T. jangan kelewat keras kalau bicara bocah itu adalah adik seperguruan Cuan Gi Ia bukan manusia sembarangan Konon ilmu silat dari malaikat pedang berbaju perlente Sudah mencapai tingkatan yang luar biasa dari pembicaraan ke Oya Katanya ilmu silat dari Seng Sute masih jauh lebih hebat daripada kemampuan suhengnya Cuan Gi Tentu saja, bocah itu kan murid terkair dari malaikat pedang berbaju perlente Tanpa terasa Kim Tisya melirik sekejap ke arah Lin-lin Lebetulan Lin-lin pun sedang menengok ke arahnya dengan wajah bersemu Lin-lin segera tersenyum manis hingga kelihatan sepasang lesung pipinya yang menawan hati Kim Tisya dibikin terpesona Pemuda yang baru mengenal arti cinta ini lagi-lagi berniat menciumnya Tapi Lin-lin segera berkelit sambil bisiknya tertawa Waktu di kemudian hari masih panjang, yaa, betul sahut Kim Tisya tertawa terbahak-bahak segera dipeluknya Nona itu kencang-kencang Waktu di kemudian hari memang masih panjang setibanya di dalam kamar Lin-lin segera menyulutkan lampu lentera kemudian mempersiapkan pembaringan Mendadak Kim Tisya seperti teringat akan sesuatu Segera tanyanya, Lin-lin katanya kau pernah membaca banyak buku Tentunya kau pandai bercerita bukan? Selain bercerita setan aku memang bisa menceritakan kisah lain Sahut Lin-lin sambil tertawa hambar Menyinggung kembali soal setan Tiba-tiba ia merapatkan badannya di samping Kim Tisya Katanya lagi, Tisya aku takut, aku tak berani pulang sendirian Tidak apa-apa nanti ku hantar sahut Kim Tisya tertawa Ye, kalau begitu aku bakal sering mendengar cerita darimu Kau tahu, semasa kecil dulu setiap ada waktu senggang Aku tentu merecoki ayah untuk bercerita Tapi semenjak ayah tiada, aku kesetian itulah sebabnya Aku merasa gembira bila kau bersedia bercerita untukku Selain bercerita untukmu Aku pun dapat menyanyikan lagu merdu untukmu setiap saat Kata Lin-lin lembut Kim Tisya gembira sekali Oha, alangkah gembiranya aku Mari ku hantar kau pulang ke kamar Sewaktu melewati bangunan rumah bertirai besi tadi Tiba-tiba terdengar suara helaan napas bergema dari situ Helaan napas tersebut segera mengobarkan jiwa pendekar pemuda itu Diam-diam ia berjanji akan memberi pertolongan kepada perempuan cantik tersebut Lampu lentera telah dipadamkan Kim Tisya telah melepaskan pakaian dan berbaring di atas pembaringan Entah mengapa, pikirannya terasa amat kalut Betapapun ia berusaha untuk memejamkan metu Tak pernah dia bisa pejamkan metu Sebarang sekejap pun akhirnya ia bangkit membuka jendela Lalu berdiri melamun di tengah hembusan angin malam Tiba-tiba bergema lagi suara helaan napas Kim Tisya Tau suara tersebut berasal dari gadis berdendan aneh yang disekap dalam kamar bertrali besi tadi Pembesar pengawas aparat pemerintah Kang Lam benar-benar manusia berdebah Demikian ia mengumpat di hati Masa gadis secantik bidadari dari Hayangam pun disekap dalam kamar bertrali besi Oha! Betapa sepinya hidup seorang diri di sana sebagai pemuda yang berjiwa besar Berkobarlah jiwa kependekarannya Sambil menyiapkan pedang mestika lengguat Diam-diam ia menyelinap keluar dari kamarnya Waktu itu tampak dua sosok bayangan manusia berkelewat-lewat di tengah kegelapan di sudut timur sana Kim Tisya segera manfaatkan peluang tersebut dan menyelinap maju ke muka suasana Di dalam gedung besar itu amat gelap tanpa setitik cahaya pun Namun meminjam cahaya bintang yang redup di luar jendela Lamat-lamat masih terlihat dengan samar sesosok bayangan tubuh manusia yang tinggi Semampai berdiri tak bergerak di muka jendela sambil menengok rembulan di angsa Orang itu menghelana pastak hentinya Kim Tisya yang seksama mengerti di sekeliling ruangan tersebut Tentu tersebar banyak pengawal lihai yang melakukan penjagaan Karenanya secara berhati-hati sekali ia menyusup ke muka dan bersembunyi di balik dinding ruangan yang gelap Walaupun selisih jarak mereka berdua saat ini tinggal lima, enam kaki Namun Kim Tisya tak berani menegurnya Ia tahu suara yang betapapun lirihnya niscaya akan mengundang perhatian dari kawanan jago lihai yang mengawal ruangan tersebut Ia sangat gelalisah apalagi awan gelap Langsa lambat laun makin memudar sehingga cahaya rembulan yang bening pun mulai menyinari setiap sudut ruangan Untung saja tempat persembunyiannya cukup rapat sehingga tiada setitik cahaya pun yang memancar ke situ Kalau tidak tentu bayangan badannya akan memancing perhatian orang Mendadak Nona berdandan aneh tapi berparas cantik bakbida dari-dari hayangan itu duduk kembali Kepalanya masih mendongak memandang rembulan dengan terpesona Sementara ia masih mengawasi Nona yang cantik dengan tubuh yang putih bersih Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan manusia muncul kembali dari sudut timur Cepat-cepat Kim Tisha menahan napas sambil merapatkan tubuhnya di atas dinding Menunggu bayangan manusia tadi sudah pergi jauh ia baru menghembuskan napas panjang Mendadak ia menemukan sebuah keruk yang bagus Hal mana membuatnya semangatnya segera berkobar Cepat-cepat diambilnya sebutir batu kerikil lalu ditimpuk ke dalam jendela Playa Nona berdandan aneh itu kelihatan terkejut dan segera bangkit berdiri Kim Tisha menghindari tatapan matanya yang bening dan jeli itu Lalu menggapai berulang kali ke arahnya Pelan-pelan gadis cantik itu berjalan mendekat lalu tegurnya Ada apa Kim Tisha enggan melepaskan kesempatan yang baik itu Sambil merendahkan suaranya ia berbisik Aku datang untuk menolongmu menolong aku Nona cantik itu kelihatan agak tercengang Mengapa kau hendak menolongku biarpun suaranya merdu merayu Sayang suaranya dingin kaku bagaikan bongkahan salju Kontan saja semangat Kim Tisha yang semula berkobar seketika menjadi dingin separuh Sahutnya selang berapa saat kemudian aku hanya tahu ingin menolongmu Mendadak Nona yang cantik itu membalikan badan dan beranjak pergi tanpa memperdulikan dirinya lagi Kim Tisha menjadi sangat gelisah, buru-buru serunya Hei, bagaimana sih kamu ini? Tiba-tiba ia merasa serunya kelewat keras Menanti ia sadar akan hal tersebut keadaan sudah terlambat Dua sosok bayangan manusia yang berada di sudut sebelah timur tadi telah melaju mendekat Dengan kecepatan bagaikan sambaran aduh celaka peke Kim Tisha di hati kecilnya Buru-buru ia menyembunyikan diri semakin rapat Sementara tangannya marabah gagang pedang lengwat Asal jejaknya ketawan maka ia berniat menyerang secepat kilat Ketika tiba lebih kurang lima kaki dari tempat persembunyian Kim Tisha Kedua sosok bayangan manusia itu segera memisahkan diri dan melakukan pengepungan dari dua arah yang berlawanan Orang yang berada di sisi kiri segera bertanya lirih Bagaimana? Apakah kau berhasil menemukan sesuatu lelaki yang di sebelah kanan segera menyumpah dengan hati mendongkol? Sialan rupanya cuma kucing, huuh! Bikin hati orang berdebar saja rupanya dari atas wuungan rumah Memang kedengaran suara kucing sedang mengeong Tak heran kedua orang itu segera beranjak pergi sambil menyumpah-nyumpah Kim Tisha harus berterima kasih kepada kucing itu Ia sadar andai kata kucing itu tidak muncul tepat pada waktunya Besar kemungkinan jejaknya akan ketawan tapi rasa tak senang terhadap gadis cantik itu pun segera timbul pikirannya Perempuan itu benar-benar tak berperasaan dengan susah payah aku kemari untuk menolongnya Eh 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 siapa tahu dia tak sudi menerima uluran tanganku Sialan! Dalam mendongkolnya hampir saja ia membalikan badan tak sudi mengurusi persoalan itu lagi Mendadak terdengar nona cantik itu menegur dengan suaranya yang dingin ketus HMMM, bagus amat nasibmu Kim Tisha segera berkerut kening sahutnya cepat Ya ah, memang aku sendiri yang mencari penyakit buat diri sendiri Air susu dibalas dengan air tubah habis berkata ia segera beranjak pergi dengan uring-uringan Tiba-tiba nona cantik itu tertawa dingin dan menjengeh kembali Hehehe, 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 kalau berbicara memang enak benar Kedengarannya memangnya kau mampu menolongku Kim Tisha tertegun lalu mencoba memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Segera dijumpainya baik pintu, jendela bangunan maupun atap rumah Ternyata terbuat dari besi semua ini berarti sekalipun ia berniat menyelamatkan Nona itu belim tentu memiliki kemampuan untuk melakukannya Nah tidak salah bukan perkataanku jengek nona itu sinis Kim Tisha amat sakit hati, sifat keras kepalanya kembali membara Karena ucapan tersebut sambil menggigip bibir segera gumamnya HMMM, aku justru akan berusaha menolongmu Lihat saja kemampuanku nanti dengan gemas dicengkeramnya Terali besi di depan jendela lalu ditariknya dengan sepenuh tenaga Tapi begitu dicoba, hawa amarahnya kontan padam Dia mencoba berapa kali lagi Ternyata semua usahanya tak pernah berhasil Pada saat itulah terdengar nona cantik itu kembali menjengek Wahai pendekar besar, lebih baik berhematlah dengan tenaga muejekan tersebut Kembali mengobarkan api kegusaran di dalam dada Kim Tisha Dengan gemas di liriknya nona itu sekejap lalu ujarnya Ia angkuh, HMMM, lihat saja hasilnya nanti dengan mempergunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya Ia membetot lagi terali besi itu tapi terali tersebut tetap utuh seperti sedia kalah Biarpun peluh telah membasahi seluruh tubuhnya Karena napasnya sudah tersengkal-sengkal seperti kerbau Namun usahanya tidak memberikan hasil apapun Selama hidup ia memang segan mengaku kalah sekalipun Ia sadar bahwa kemauan ada namun tenaga kurang Tapi dengan watak keras kepalanya pemuda tersebut tak sudi menelan kegagalannya dengan begitu saja Maka ia mulai menggigip bibirnya kencang-kencang sampai berdarah Untuk menghimpun seluruh kekuatannya selang berapa saat kemudian Pakaiannya sudah basah kuyuk oleh keringat Apalagi sewaktu angin malam berhembus lewat Tiba-tiba saja ia merasa agak kedinginan gejala semacam ini Belum pernah dialami sebelumnya Akan tetapi ia tidak memikirkan masalah tersebut di dalam hati Sementara itu Sinona cantik hanya memandang sekejap ke arahnya Dengan pandangan dingin sekulung senyuman sinis menghiasi ujung bibirnya Seakan-akan mencertawakan kebodohan pemuda tersebut Lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun ia berlalu dari situ Kim Tisya beristirahar sebentar Mendadak ia teringat dengan pedang mestika peninggalan leluhurnya pedang lengguat kiam Dapatkah pedangku itu memotong putus trali besi itu Keingatan tersebut melintas dalam benaknya Dengan timbulnya secerca harapan Tanpa terasa melipat gandakan kekuatan tubuhnya Buru-buru ia meloloskan pedangnya Agar pedang tersebut tidak menimbulkan cahaya terang Yang bisa menarik perhatian pengawal ia melepaskan pakaiannya Untuk membungkus senjata tersebut Kemudian baru pelan-pelan dicabut keluar Pedang lengguat kiam bentuknya amat panjang Sekalipun sebagian besar telah terbungkus oleh pakaiannya Masih ada sepanjang tiga inci yang muncul dibalik kain Cahaya hijau yang tajam memancar keempat penjuru Dalam keadaan begini Terpaksa ia mesti menyembunyikan ujung pedangnya itu dibalik sarung pedang Lalu cepat-cepat dibabatkan ke atas trali besi itu Pedang lengguat kiam memang sebilah gedang mestika tajam Diiringi suara lirih trali besi sebesar kepalan itu Sudah patah menjadi dua bagian Kim Tisha segera menyambutnya Dan pelan-pelan diletakkan di atas tanah Sekarang, kepalanya dapat ditonggalkan Kedalam ruangan tersebut Melalui celah trali besi yang sudah berlubang Namun Kim Tisha tidak berani bertindak gegabah Mengikuti Keru semula Lagi-lagi ia memotong trali besi yang kedua Tampaknya ulah tersebut menarik perhatian Sinona cantik berdandan aneh itu Dengan perasaan ingin tahu ia berjalan mendekat Lalu pikirnya Wah, tak nyana kau benar punya akal Meski hanya pujian sederhana Namun cukup melonggarkan dada Kim Tisha Dari ganjalan hawa amarahnya Dengan perasaan bangga ia melirik sekejap ke arahnya Tapi lirikan itu lagi-lagi membuat hatinya dingin separuh Ternyata wajah gadis itu tetap dingin tanpa emosi Sama sekali tidak menunjukkan wajah girang Karena keberhasilannya memotong trali besi di atas jendela Yang lebuh menjengkelkan lagi Biarpun ia memuji Ternyata tatapan mat maupun sikapnya sama sekali tidak menunjukkan rasa kagum Masih terdengar ia berkata lagi Ehem, pedang mesti kamu memang amat bagus Maksud perkataan itu sudah jelas Seolah-olah ia sedang berkata begini Apa yang hebat dengan dirimu? Coba kalau bukan mengandaikan pedangmu yang tajam Tak mungkin kau mampu memotong trali besi di depan jendela tersebut Kim Tisha mendengus dingin Ia pun tidak berbicara Sesudah menanggalkan trali-trali besi di depan jendela Hingga cukup dilampaui tubuh seseorang Ia baru berbisik Hayo cepat keluar Gadis cantik itu hanya melirik sekejap ke arahnya Ia sama sekali tidak bergerak Kim Tisha merasa panas sekali hatinya Dengan kasar ia menyambar Binggeng nona itu kemudian menariknya keluar Setelah itu ujarnya dengan rasa mendongkol Menyesal aku menolong manusia macam kau HMM sudah ditolong masih tak senang hati dengan gemas Ia menurunkan tubuh si nona ke atas tanah Paras muka nona cantik itu tetap kaku tanpa emosi Katanya dengan suara dingin Padahal kau sendiri lagi mencari penyakit buat diri sendiri Lalu siapa yang hendak kau salahkan? Kau kira aku bisa berbuat apa? HMM Asal kalian orang-orang Hon berani mengusik seujung rambutku Ayahku pasti akan mengirim tentara Untuk membasmi seluruh bangsa Hon yang ada di negeri ini Atas dasar apa kau berbuat begitu? Huhuhuh Apa sih hebatnya dengan bapakmu ucap Kim Tisha tak senang hati? Kau berani memaki ayahku? Kau tahu Ayahku adalah kaisar dari negeri Kim Dari perkataan tersebut Seolah-olah ia hendak berkata begini Hati-hati kamu kalau bicara Ayahku adalah raja dari suatu kerajaan Aku tidak akan membiarkan dirimu menghina aku Semaunya sendiri Sayang sekali orang yang dihadapi adalah manusia macam Kim Tisha Ia tak pernah mau mengerti raja atau bukan Ketika mendengar ucapan tersebut Dengan nada tak senang hati segera Karena apa hebatnya pula dengan seorang raja negeri Kim HMM Paling banter hanya seorang raja asing dari negeri kecil Belum cukup untuk menakuti aku Gadis cantik itu benar-benar sangat mendongkol Sampai mukanya berubah menjadi hijau Membesi dan tangannya terasa amat dingin Tiba-tiba ia menampar sambil mengumpat Bangsa Han busuk ayahku pasti akan memotong lidah hanjingmu itu Kim Tisha tak mau kalah Dia mencengkeram pula lengannya sambil berteriak keras Jika kau berani memakriku lagi Jangan salah kah kalau aku tak berlaku sungkan-sungkan lagi Kepadamu saking gemasnya Tanpa sadar ia mencengkeram lengan nona utuh dengan penuh tenaga Tiba-tiba saja nona cantik itu menjerit kesakitan butiran air matu jatuh Bercucuran membasai pipinya tangannya yang lain Segera diayun kembali untuk menampar muka pemuda tersebut Kim Tisha segera berkerut kening Baru saja ia hendak memberi pelajaran kepada gadis tersebut Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras bergema dari sisinya Siapa yang berani menculik tawanan kami Hayo cepat berlutut dan cepat minta ampun Empat, lima sosok bayangan manusia meluncur datang secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi Melihat usaha pertolongannya tidak mendatangkan hasil Kim Tisha segera menyambar gadis itu dan ditariknya untuk diajak melarikan diri Sebuah dinding pekarangan yang tinggi menghadang jalan perginya Dinding tersebut tingginya mencapai berapa kaki Dalam keadaan membawa seseorang Tentu saja Kim Tisha tak mampu untuk melampauinya Ia mencoba untuk berpaling ke belakang tampak olehnya Keempat, lima orang pengejarnya makin lama sudah makin mendekat Kini jaraknya tinggal sepuluh kaki Orang bilang, anjing yang terdesak akan melompati pagar Begitu pula keadaan Kim Tisha saat ini Tanpa memperhitungkan lagi kemampuan yang dimilikinya Dengan mengikuti teori ilmu meringankan tubuh Itok Wikeng Ajaran Chiang Sian Seng Ia segera menghimpun tenaganya sambil melompat ke atas Entah dari mana datangnya kekuatan Ternyata lompatannya itu berhasil menyeberangkan mereka berdua dari pagar pekarangan tersebut Tapi sayang ia tak mampu menguasai diri sewaktu tubuhnya meluncur ke bawah Takut kalau melukai nona cantik yang dinilai bertubuh lemah itu Buru-buru ia mengguling ke samping Belu uuk, akibatnya bibirnya membentur tanah sampai pecah dan berdarah Sedangkan gadis cantik itu hanya sedikit kaget dan sama sekali tidak menderita cedera apapun Tak sempat lagi membersihkan debu yang melekat di tubuhnya Dengan sekuat tenaga ia tarik gadis itu untuk diajak melarikan diri Tampaknya nona cantik itu belum pernah merasakan penderitaan sehebat itu Sambil berlarian ia mengomel tiada hentinya Huuuh, kalau sudah tahu tak berkepandayan Seharusnya kau tak perlu repot-repot menolongku Coba lihat sekarang, aku jadi sangat menderita akibatulahnya Betul-betul gentong nasi yang tak berguna Dalam keadaan begini, Kim Tisya tidak punya kesempatan untuk cekcok dengannya sambil mendengus Ia telan semua rasa mendongkolnya ke dalam perut Sementara itu keempat, lima sosok bayangan hitam itu masih melakukan pengejaran sambil berteriak Hei sobat, pentang matamu lebar-lebar kita semua sama-sama orang persilatan Apalah gunanya mesti bermusuhan yang tak ada gunanya? Kalau ingin berdamai, hentikan langkahmu Bukan saja kami tak akan menarik panjang peristiwa ini Malah akan kami traktir saudara untuk makan sekenyangnya Kim Tisya tak mau bersuara Ia lari terus dengan sekuat tenaga Suara bentakan dari belakang tubuhnya kembali berkumandang Sobat, arah kehormatan ditolak kau malah memilih arah hukuman HHMMM, jika kau benar-benar tak tahu diri Jangan salahkan kalau kami akan bertindak keji Sebagaimana diketahui, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Kim Tisya tidak hebat Apalagi ia mesti mengempit seseorang Oleh sebab itu secara lambat Lawan jejaknya berhasil tersusul oleh lawan Tentu saja ia gelisah sekali pikirnya Wah, kalau keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung terus Akhirnya aku pasti akan terkejar lawan Atau kalau tidak terkejar pun, aku bakal mati kehabisan tenaga Berpikir sampai di sini Ia mencoba untuk memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling sana Di antara tanah perbukitan yang mementang di depan mata Di sudut selatan sana terdapat sebuah gundukan tanah bukit kecil Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya Pikirnya, mengapa tidak ku sembunyikan dulu gadis tersebut? Kemudian baru berusaha untuk memukul mundur musuh Begitu keputusan diambil, semangat dan tenaganya pun ikut berlipat ganda Dengan menelusuri jalan setapak yang kian lama kian menanjak tinggi Akhirnya pemuda itu berhasil menemukan sebuah batu cadas besar di tengah rimbunnya pepohonan Tempat tersebut memang rapat sekali letaknya Dengan langkah cepat ia berlalu menunjuk ke sana dan menurunkan gadis cantik itu di sana Lalu bisiknya, bersembunyilah di sini dan jangan bergerak Biar kupukul mundur musuh-musuh yang datang mengejar Selesai berkata ia pun membalikan badan menyongsong kedatangan keempat lima orang manusia berbaju hitam itu Begitu kedua belah pihak saling bertemu tanpa mengucapkan sepatah katapun Kim Tisya langsung melepaskan dua buah pukulan berantai Dengan suatu gerakan cepat keempat lima orang lelaki berbaju hitam itu menyebarkan diri keempat penjuru Kemudian mengurung Kim Tisya rapat-rapat Dalam waktu singkat empat gulungan angin yang amat dasyat telah meluncur ke muka Membuat Kim Tisya harus melompat mundur sejauh satu kaki dari posisi semula Melihat itu kelima orang lelaki berbaju hitam tersebut segera mengejek sambil tertawa dingin He-eh, 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 dengan kepandaian serendah itu pun kau berani mencari gara-gara HMMM kau memang benar-benar manusia yang tak tahu diri sementara berbicara Kembali terasa empat gulungan angin pukulan yang amat dasyat menyapu ke muka Kim Tisya sama sekali tak berbicara diam-diam ia kerahkan ilmu ciat KH ini KHI untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Akibatnya meskipun ia sempat terhantam hingga tergetar mundur Namun tidak sampai menderita kerugian apa-apa Malah sistem yang dianutnya adalah sistem pertarungan keras lawan keras Kelima orang lelaki itu saling berpandangan sekejap kemudian tertawa dingin Tiada hentinya, lagi-lagi serangan yang amat dasyat dilontarkan ke depan Kim Tisya segera terhajar sampai jumpalitan di atas tanah Tapi dalam waktu singkat ia telah melompat bangun kembali Kali ini ia mengincar salah satu lawannya kemudian melepaskan serangan balasan Dengan sigap lelaki berbaju hitam itu menyambut datangnya ancaman dengan keras melawan keras Duk, di tengah benturan keras kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh satu langkah lebih Diiringi suara caci maki yang keras sekali lagi kelima orang itu melancarkan sebuah serangan dasyat Mendadak salah seorang di antaranya berseru keras Hei coba lihat, rupanya ia belum pergi dari sini cepat hadang orang ini Biar aku yang membekuknya kembali Di tengah kerepotan Kim Tisya menyempatkan diri untuk berpaling Tapi apa yang kemudian terlihat kontan saja membuat paras mukanya berubah hebat Ternyata gadis aneh itu tidak menuruti nasihatnya Ia sedang duduk bersandar di atas batu sambil menikmati keindahan bulan Tatkala angin malam berhembus lewat dan mengincarkan ujung babunya Gadis itu kelihatan begitu cantik Anggun bak bidadari dari hayangan tanpa terasa Keempat orang lelaki berbaju hitam itu sama-sama menghentikan serangan mereka Serta mengawasi gadis tersebut dengan terkesima Kim Tisya sendiri pun dibuat tertegun pikirnya tanpa terasa Tak nyana gadis ini begitu keras kepala dan enggan menuruti nasihatku Huu gara-gara niatnya semua usahaku selama ini Jadi sia-sia belaka pancaran sinar kecantikan dan keanggunan gadis tersebut Bukan saja tidak menimbulkan daya tarik baginya Malahan ia merasa begitu muak serta seba Digertaknya bibirnya keras-keras menahan rasa mendongkol Serta gejolak emosinya biarpun ia jarang membenci orang lain Tapi sekarang rasa bencinya terhadap gadis tersebut serasa merasuk ke tulang Sam-sam sementara itu lelaki berbaju hitam Tadi telah meneruskan terjangannya ke depan Sesudah berhenti sejenak Tiba-tiba semua rasa benci yang menggelora di dalam dada Kim Tisya seperti telah berubah menjadi segumpal kekuatan Dan sambil mementak keras ia melompat ke depan menghadang jalan pergi Lelaki berbaju hitam itu kemudian melepaskan sebuah pukulan ke arahnya Lelaki berbaju hitam itu sangat gelusar disambutnya Ancaman itu dengan kedua belah tangannya Belah a-a-a-a-a-a-am Benturan yang keras membuat pasir dan debu Beterbangan ke angkasa orang itu tergetar mundur sejauh lima langkah Dengan wajah pucat pia seperti mayat Darah segar menyembur keluar dari bibirnya Pelan-pelan dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu dengan pandangan penuh kebencian Tapi Kim Tisya pun ikut terpental sejauh satu kaki lebih hingga jatuh terduduk di atas tanah Melihat itu dia tertawa seram kembali tangannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan Walaupun isi perutnya telah menderita luka yang cukup parah Namun rasa benci dan dendam membuatnya melupakan segala ancaman bahaya Yang mungkin akan menimpa dirinya Dalam keadaan begini dia hanya tahu berusaha untuk membunuh orang tersebut Bahkan kalau bisa hendak membinasakan orang itu di ujung tangannya sendiri Bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan yang dilancarkan dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya itu Belum lagi angin pukulannya menyambar datang Pasir dan debu telah berterbangan menyelimuti seluruh angkasa Tiba-tiba Kim Tisya melompat bangun di tengah gelap tertawa yang amat keras Dia bukannya mundur malah sebaliknya menerjang maju ke muka Akibatnya dari perbuatannya itu Keempat jago lainnya yang berada di sisi arena menjadi terkesiap sekali Belah aam, sekali lagi terjadi bentrokan kekerasan yang memekikan telinga Akibat dari bentrokan ini lelaki berbaju hitam itu terpental sejauh tiga langkah dari posisi semula dan jatuh terduduk di atas tanah Untuk beberapa saat dia tak mampu merangkak bangun kembali sebaliknya Kim Tisya terpental lebih jauh lagi hingga punggungnya menubruk di atas batang pohon Biarpun benturan itu sangat keras sampai daun dan ranting berguguran Malahan sambil tertawa terbahak-bahak selangkah demi selangkah dia mendesak maju ke muka Ditinjau dari suara ketawanya yang amat nyaring dapat diketahui bahwa isi perutnya sama sekali tidak terluka Berubah hebat paras muka keempat orang itu Mendadak mereka seperti teringat akan seseorang Segera teriaknya tertahan sebat Apakah kau bernama Kim Tisya? Kim Tisya tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 tepat Aku memang bernama Kim Tisya nah sobat Mari kita teruskan pertarungan ini Agaknya keempat orang itu sudah dibuat keder oleh nama besarnya Tanpa terasa orang-orang itu mundur selangkah ke belakang Pada saat itulah tiba-tiba terlihat berkelebatnya 7, 8 sosok bayangan manusia dari kejauhan sana Begitu tiba diarna terdengar seseorang di antaranya membentak keras Apa sih yang ditakuti dari Kim Tisya? Haaah, 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 bagus-bagus sekali seru Kim Tisya sambil tertawa keras Semakin banyak orang datang semakin baik Mumpung tanganku sudah gatal karena sudah lama tak bertarung Akan tetapi begitu terjadi bentrokan Kim Tisya Segera merasakan datangnya tenaga tekanan yang berat sekali menghimpit dadanya Ia tak sanggup menahan diri lebih lanjut Tak ampun tubuhnya mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula Pelan-pelan ia merangkak bangun Diawasinya keadaan di sekitar sana dengan seksama Di bawah sinar rembulan yang redup tampak seorang lelaki kasar bertubuh tegap beralis tebal Metel besar dengan hawa penuh kebengisan telah berdiri tegap di hadapannya Karena tidak melihat kehadiran si pedang kayu di antara mereka Pemuda itu merasa agak lega, katanya sambil tertawa tergelak Haaah, 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 dengan senang hatiku sambut kedatangan kalian semua Bagiku makin lihai ilmu silat yang kalian miliki semakin berarti Lelaki kekarta di berusia 50 tahunan sambil tertawa dingin perintahnya kepada keempat orang yang pertama tadi Cepat urusi perempuan itu, urusan di sini serahkan saja penyelesaiannya kepadaku Keempat orang itu mengiakan dan segera beranjak pergi dari sana Hei, tidak semudah itu kalian dapat pergi dari sini Bentak Kim Tisya tiba-tiba Dengan suatu gerakan cepat ia meluncur ke depan dan menghadang jalan pergi keempat orang tersebut Dalam repotnya ia masih sempat melirik sekejap gadis aneh tadi Dengan cepat diketahuinya kalau gadis itu sedang memperhatikan tindak tanduknya Pemuda itu jadi kegirangan untuk mendemontrasikan kebolohannya di depan gadis tersebut Maka tidak menunggu keempat orang itu sampai bertindak melakukan sesuatu Ia telah melancarkan serangan terlebih dahulu dengan menggunakan jurus tangguh terus sampai mati Dan mengobrak-abrik seluruh jagad dari ilmu panca Buddha Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah dilapisi oleh bayangan mangan yang bersusun-susun Angin pukulan serasa meneru-deru dan amat memekikan pelinga Selama hidup belum pernah keempat orang itu menjumpai ilmu pukulan yang sedemikian anehnya Tanpa terasa mereka jadi tertegun dibuatnya Menunggu sampai mereka menyadari akan gelagat yang tidak menguntungkan Keadaan sudah terlambat sekali Duuk-duuk-duuk tahu-tahu setiap orang sudah termakan oleh sebuah pukulannya hingga mencelat mundur ke belakang Berhasil dengan serangannya, Kim Tisha merasakan semangatnya berkobar Tidak menunggu sampai keempat orang lawannya sempat mengambil sesuatu tindakan Kembali ia melancarkan serangkaian pukulan dengan jurus-jurus Awan hilang kabut membuyar dan rembulan hilang bintang penuh Di tengah deruan angin pukulan yang menggila Suara jeritan kaget terdengar bergema suara silih berganti Belum sempat keempat orang itu mengeditkan matanya Tau-tau saja tubuh mereka kena digebuk sampai dadanya terasa sesak dan pandangan matanya berkunang-kunang Mendadak kakek bercabang menjadi pimpinan rombongan itu membentak keras Telapak tangannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan yang aman dasyat Kim Tisha tak sanggup menahan diri, badannya terhajar hingga terjungkal di tanah Agaknya gadis berdendan aneh itu tak tega menyaksikan adegan tersebut Buru-buru ia palingkan mukanya ke arah lain Kim Tisha tertawa keras, lagi-lagi dia melompat bangun dari atas tanah HMM, bocah keparat si Kim Apa artinya gagah-gagahan dengan mengandalkan ilmu sesat Macam begitu jengek kakek bercabang itu sambil mengenitkan alis matanya Coba rasakan dulu kehebatan ilmu pukulan beracun seratus tulangku ini Seraya berkata ia melepaskan sebuah pukulan berhawa dingin ke depan Kim Tisha Sama sekali tak gentar dia sambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan Namun aneh sekali Ternyata dia tidak merasakan adanya tenaga pukulan dibalik serangan tersebut Sekalipun demikian di saat angin dingin tersebut berhembus lewat dari sisi badannya Tau-tau saja ia merasa sangat keringinan sehingga tak kuasa badannya gemetar keras Sewaktu masih berada di bukit yang terpencil dahulu ayahnya sering bercerita tentang keganasan dari pelbagai ilmu Pukulan beracun yang konon bisa menyerang orang tanpa menimbulkan sedikit suara pun Bahkan orang yang terserang pun tidak merasakan apa-apa sebagai seorang pemuda yang cerdik dan teliti Sadarlah ya kalau tubuhnya sudah terkena pukulan beracun seratus tulang dari orang tersebut Sambil mementak keras penuh hamarah ia segera menerjang maju ke depan dengan hebatnya Kakek bercabang itu segera tertawa dingin Heeeh, 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 si kim ka sudah terkena pukulan beracun seratus tulang ku Bila nasibmu agak baik, maka kau masih mempunyai berapa kesempatan untuk hidup terus Tapi dengan perbuatanmu sekarang HMM, sama artinya dengan mencari jalan kematian buat diri sendiri peluh dingin Membasai seluruh wajah kim tisya Pikirnya kemudian omong kosong Jarum yang beracun hon ko chiam dari keluarga Tong yang dibilang Paling top pun tak mampu menewaskan aku Masa ilmu pukulan beracun seratus tulang yang sama sekali tak terkenal ini Bisa mencabut nyawaku akan tetapi di saat dia mencoba untuk mengatur pernapasan Terasa olehnya segulung hawa dingin yang merasuk tulang menyebar dalam tubuhnya Begitu dinginnya seperti di dalam gudang es sehingga tubuhnya menggigil keras Habis sudah riwayatku kali ini pekitnya dalam hati Dengan perasaan dendam yang meluap ia segera mengawasi musuh besarnya tanpa berkedip Kemudian teriak keras-keras Andai kata aku tak dapat hidup Jangan harap kau pun bisa hidup terus di dunia ini Ketika angin berhembus lewat Hawa dingin yang telah merasuk ke dalam tubuhnya itu Segera menimbulkan rasa kesakitan yang hampir saja tak tertahan olehnya Tiba-tiba pandangan matanya menyentuh wajah Sinona yang cantik itu Ia tahu bila dirinya memperlihatkan kelemahan lagi di hadapannya Aniscaya gadis tersebut tentu akan memperolok-olok dirinya Biar kematian telah diambang pintu, namun watak keras kepalanya sama sekali tidak berkurang sekuat tenaga Dia menghimpun kedua jenis tenaga murni dan berusaha mendesak keluar hawa racun dari peredaran darahnya Himpunan dua jenis hawa murni yang berlainan jenis membuat anak muda itu menderita siksaan yang sangat hebat Mendadak ia membentak keras lalu setelah mencabut keluar pedang lengguat kiam Ia lancarkan sebuah bacokan ke muka Pantulan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata membias dan dengan mata semua orang Sehingga tak mampu membuka matanya kembali Kakek bercabang itu sangat terkejut, cepat-cepat ia melompat mundur untuk menghindarkan diri Pedang lengguat kiam panjang lagi tajam Sewaktu diputar kencang maka wilayah seluas sekaki diselimuti cahaya tajam yang sangat menyilaukan mata Terintas setitik cahaya aneh di balik matu nona aneh tersebut Tiba-tiba ia bergumam Oh 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 oh, betapa bahagianya hatiku bila pedang mestika itu jadi milikku Andai kata tempat ini merupakan negeri kim Ayah baginda tentu akan memintanya untuk diserahkan kepadaku Sementara itu kim tisya dengan mengandalkan pedang lengguat kiam Telah memainkan ilmu pedang pancah buddha yang mahadasyat Ibarat harimau tumbuh sayap kawanan jago tersebut dibuat kacau balau tak karuan Sehingga tak seorang pun yang berani mendekatinya Mendadak terdengar dua kali jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan Rupanya ada dua orang lelaki berbaju hitam yang terlambat menghindarkan diri Seketika itu juga kepalanya berpisah dengan badan Darah segar segera menyembur kemana-mana Ah 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 ah, gadis yang cantik itu menjerit karena ngeri Kemudian menutup Halaman selanjutnya tidak terbaca Terima kasih telah menonton!